Halo Smart Viewers, balik lagi sama gue Hannah dan selama setengah jam kedepan gue bakal bagi-bagi informasi seputar selebritis Dari dalam maupun luar negeri yang pastinya fakta and no gossip, apalagi kalau bukan di zoom in, nge-zoom abis Nah Smart Viewers, sekarang gue ada di Tanjung Duren, tepatnya ada di Tangguen ASEAN Dessert Nah disini disert-desert katanya sih seluruh Asia seperti apa sih, tapi sebelumnya gue mau ngasih informasi dulu nih untuk Smart Viewers semua tentang Agnes Monika di video klip terbarunya Seperti apa kita lihat aja ini beritanya Lagu terbaru Agnes Monika, Long As I Get Paid, sukses menjadi trending di media sosial Video klip yang memiliki suasana dark and edgy ini mampu menarik perhatian para netizen dan tercatat sudah 8 juta lebih viewers yang menontonnya Di dalam video klip ini, ada satu hal yang sangat menarik perhatian para netizen yaitu Busana batik yang sangat glamor yang dikenakan oleh Agnes Monika Busana batik yang dikenakan oleh Agnes Mo ini merupakan perpaduan antara modern dan tradisional Perpaduan yang sangat unik antara modern dan tradisional ini adalah ide dari wanita berumur 31 tahun itu Walaupun kepribadiannya sangat modern, namun Agnes Monika sangat menjunjung tinggi budaya Indonesia Maka dari itu, terciptalah segmen Agnes Monika memakai busana batik yang sangat glamor tersebut Kepribadiannya yang juga unik menambah nilai plus untuk pembuatan video klip itu sendiri Video klip yang membawa salah satu unsur budaya Indonesia ini menjadi sangat menarik dan tidak membosankan Agnes Monika juga mengatakan bahwa untuk menaikkan suatu budaya tradisional itu harus tricky Karena suatu hal yang berbau tradisional apabila tidak ditampilkan dengan sesuatu yang unik Maka akan menjadi membosankan dan membuat orang untuk enggan menonton video klipnya Bagaimana nih smart viewers? Apakah kalian sudah menonton video klip terbaru Agnes Monika tersebut? Selanjutnya ada berita duka dari artis rock Tom Petty Yang meninggal setelah dicabutnya alat-alat medisnya di rumah sakit Nah seperti apa berita kita lihat di sini Dunia musik rock sedang berduka dengan meninggalnya gitaris senior Tom Petty Di usia ke-66 pada 2 Oktober 2017 Wafatnya gitaris rock asal Amerika Serikat itu terjadi beberapa jam setelah ia dikabarkan Tel lagi menggunakan peralatan pendukung kehidupan di rumah sakit Kabar meninggalnya Tom Petty dikonfirmasi langsung oleh manajer Tom Petty Dan The Hearbreakers yaitu Tony Dimitriides Sang manajer menyampaikan kabar itu sebagai perwakilan keluarga Tom Petty Tom Petty menderita serangan jantung di kediaman Tom Petty di Malibu Tom Petty sempat dibawa ke USLA Medical Center pada dini hari Tetapi tidak dapat diselamatkan kembali Tom meninggal dengan damai pada pukul 8.40 malam waktu setempat Yang dikelilingi oleh keluarga, rekan di band, hingga teman-temannya menurut Tony Dimitriides Sahabat sekaligus rekan Tom Petty di band The Traveling Wilburys Bob Dylan turun berkabung atas meninggalnya Tom Menurut Bob Dylan ini adalah berita yang sangat mengejutkan dan menghancurkan hati Bob Bob memikirkan dunia Tom adalah penampil yang hebat, penuh cahaya, serta seorang teman Bob yang tidak akan pernah dilupakannya Nah super viewers, abis ini jangan kemana-mana Karena abis ini gue akan ngobrol dengan owner dari tangiannya langsung Dan tentunya mau ngasih informasi mengenai tangiannya Seperti apa, makanan jantungnya tetap di zoom in Ngezoom lagi Halo super viewers, welcome back to zoom in Ngezoom abis Nah seperti yang gue bilang tadi, gue A Gue sudah bersama dengan owner dari tanggwen Nah boleh perkenalkan diri, halo kak Halo nama saya Hendry, saya pemilik dari cafe tangian asian dessert Nah dari namanya nih tanggwen, bener deh cara ngomongnya Nah itu dari mana sih asalnya dan kenapa ngasih nama itu Tangian sendiri sebenarnya bahasa Mandarin artinya ronde Kalau misalkan kenapa, mungkin karena kita konsepnya asian dessert Dan hampir di seluruh negara Asia yang kita tahu Kayak Singapura, Malaysia, mana-mana deh kita bilang Itu banyak yang namanya ronde Bahkan di Indonesia sendiri ada yang namanya ronde kan Kayak kita ambil kalau misalnya tangian ini adalah kumpulan untuk dessert-dessert dari negara Asia Oh jadi bukan dari China, memang dari seluruhnya Ronde seluruh ya, seluruh Asia Nah kalau untuk, kenapa sih mau bisnis di bidang kuliner dan dessert Sekarang kan kekinian tuh lagi yang makanan berat gitu Karena kenapa ngambil pergi ke bisnis makanan Karena pertama hobi Oke, hobi makan atau hobi masaknya nih ya? Otomatis hobi makan dulu Oke Itu kayak hobi makan, terus kemudian karena kuliahnya dulu ngambil manajemen perhotelan juga Oke Jadi yaudah akhirnya kita bikin konsep untuk buka makanan Terus kemudian kenapa pilih dessert Karena mungkin kayak berapa tahun terakhir ini dessert udah mulai kayak menjadi apa ya, satu lifestyle Ya primer kayaknya nih Ya Udah jadi kebutuhan utama gitu Betul, betul, karena kita bisa lihat kayak misalnya kita tahu kayak makin banyak dessert house atau dessert shop Yang bukan cuma di Indonesia aja bahkan di luar negeri itu sampai orang ngantri Nah bener banget Nah jadi kalau misalkan kayak dulu kayak sempat kayak kopi kan, kopi sampai sempat booming orang meeting apa-apa sekarang di tempat kopi Di kopi shop Tapi kenyataannya ada orang yang beberapa yang ternyata ada yang dessert lover Bener Nah dessert person Kan ada orang yang gak apa ya, gak suka kopi gitu ya Ya mungkin ada, ada Ya jadi kita akhirnya bikinlah yang namanya dessert Dessert tempat shop ini Oke, nah kalau untuk pemilihannya tempat, kenapa sih pilih tempatnya untuk di Tanjung Duren Tanjung Duren karena untuk harga sewanya pertama masih terjangkau Terus kemudian marketnya udah pasti ada Kita bilang kan karena disini kan area kampus Nah area kampus itu kan pasti kan di siklus terus ganti terus gitu kan Pasti selalu ada Pasti selalu ada Ya jadi kalau misalkan yang lama-lama udah bosen nanti akan ada market yang baru lagi Kayak gitu Nah ya oke Nah sebelumnya aku mau ngantar berita dulu nih Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi Tau Will Smith kan pasti Yes Ya, dia kan pemeran dari Man in Black Dan katanya sequel keempat Man in Black ini akan tayang Tapi sayangnya Will Smith akan vakum di film ini Nah makanya produsernya lagi bingung nih Gimana caranya biar ada si karakter Will Smith Tapi Will Smithnya vakum Nah seperti apa beritanya kita lihat sih Saat ini Sony Pictures masih terus mencari cara agar franchise film Man in Black kembali berlanjut Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan rencana baru terkait salah satu aktor utamanya Tersiar kabar bahwa franchise 21 Jump Street bakal dipertemukan dengan film Man in Black dengan tema luar angkasa dan galaktik Dilansir dari iShowbiz akhir pekan lalu saat berbicara kepada The Hollywood Reporter tentang film baru bertajuk He Name, Me, Malala, produser Walter Park dan Laury McDonnell menegaskan bahwa Sony Pictures tengah serius mengembangkan film keempat Man in Black Menurut mereka berdua, rencana yang tengah digalakan adalah membuat kembali trilogi Man in Black tanpa kehadiran Will Smith Sang aktor kemungkinan besar pensiun dari waralaba bertema fiksi ilmiah ini Ketika ditanya soal kemungkinan hadirnya franchise film, Park memberi petunjuk mengenai ketidak terlibatannya Will Smith di film baru Man in Black Sementara itu, belum ada kabar dari Tommy Lee Jones yang juga menjadi bintang utama trilogi Man in Black Meskipun begitu, Jones dipastikan hadir dalam film kelima Born Itu dia berita dari Will Smith Nah selanjutnya ada berita dari Korea Selatan yaitu Park Shin Yee yang katanya akan memerankan menjadi pengacara di film terbarunya Nah seperti apa sih ceritanya, kita lihat aja ini dia beritanya Salah satu aktris populer di Korea Selatan kini kembali menghiasi dunia perfilman setelah absen beberapa bulan setelah memerankan serial drama The Doctors Kali ini, aktris Park Shin Yee kembali dengan film layar lebar terbarunya yang berjudul Silent Witness yang akan tayang pada bulan November 2017 Di dalam film ini, Park Shin Yee akan diberadu akting dengan aktor kondang Choi Min-sik dan Ryu Joon Yeol Di dalam film yang bergenre thriller ini, Park Shin Yee ditantang untuk berperan sebagai pengacara yang membela seorang anak konglomerat yang menjadi saksi atas kasus pembunuhan tunangan ayahnya Karakter yang akan diperankan oleh Park Shin Yee memiliki karakter yang baru dari film dan drama-drama yang pernah ia perankan Karena karakter yang ia perankan ini penuh dengan perubahan emosi Walaupun ini bukan kali pertamanya ia berperan menjadi seorang pengacara, Park Shin Yee mengaku bahwa ia merasa tegang setiap kali mereka melakukan proses syuting Perempuan berperas cantik itu mengatakan bahwa ia merasa tersiksa karena ia harus berpikir keras bagaimana caranya untuk membuat karakter dalam film itu menjadi nyata sebagai seorang pengacara yang sedang mencari kebenaran Nah, buat smart viewers, apakah kalian termasuk orang-orang yang menunggu film yang dibintangi oleh Park Shin Yee ini? Nah, itu dia berita dari Park Shin Yee Nah, abis ini masih mau ngobrol-ngobrol sama Kak Henry tentunya dan mau nyicipin makanan yang ada di tangguan Nah, seperti apa makannya jangan kemana-mana tetap di zoom in, nge-zoom abis Intro Welcome back to zoom in, nge-zoom abis Nah, masih sama owner dari tanggian ada Kak Henry disini Dan ada dua makanan yang, dua dessert sih lebih tepat ya Yang katanya ini adalah best seller ya Nah, sebelumnya tapi aku mau ngantar berita dulu nih Kak Jadi ada Balenciaga, merek ternama Balenciaga sama Crocs yang akan kolaborasi Katanya sepatu Crocs nya ini akan ada health nya Nah, seperti apa sih kita lihat aja ini Salah satu brand ternama yang beberapa kali mengeluarkan produk yang cukup unik dan nyentrik Yaitu Balenciaga Kini telah berkolaborasi dengan merek sepatu terkenal akan sepatu karetnya yaitu Crocs Kali ini brand yang pernah mengeluarkan produk nyentrik seperti tas bed cover ini Mencoba memproduksi sepatu yang cukup unik Dan tidak akan terfikirkan bagi seseorang yang tidak menggeluti industri fashion Yaitu membuat sepatu Crocs yang sangat identikal itu Menjadi sepasang sepatu karet yang memiliki hak tinggi di sol sepatunya Produk terbaru yang dikeluarkan oleh Balenciaga ini bisa dibilang cukup elegan bercampur dengan unik Dan sepatu sangat cocok untuk dipakai berpergian sehari-hari Di Paris Fashion Week yang diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2017 Balenciaga membuat para modelnya memakai produk sepatu terbarunya dengan berbagai warna Yang menyesuaikan dengan warna busana yang dipakai oleh modelnya Tak lupa mereka menambahkan beberapa aksesoris tempelan yang sangat khas dengan produk Crocs di atas sepatunya Terlihat juga ada tulisan Balenciaga di antara tempelan tersebut Nah buat smart viewers, apakah kalian tertarik untuk membelinya? Nah selanjutnya ada berita dari Milan Fashion Week yang katanya ada prima donna baru disitu Nah seperti apa kita lihat disini Thailand Blondow kini telah mendapat perhatian dari banyak para awak media Dengan mata birunya yang besar dan gaya rambut yang acak-acakan Model berusia 16 tahun ini mendapatkan gelar gadis tercantik di dunia Baru-baru ini juga ia unjuk gigi di Milan Fashion Week di Italia Thailand lahir di Pantai Gading pada 5 April 2001 Dan ayahnya adalah pemain sepak bola yaitu Patrick Blondow Dan ibunya sang aktris dan presenter TV Perancis bernama Veronica Lobray Thailand telah menjadi model sejak usianya 4 tahun lho Dan ia mulai terjun ke dunia permodelan setelah melakukan debut fashionnya Di peragaan busana Jane Paul Goulter dan berpose untuk Vogue Advance 2 tahun kemudian Saat ia berusia 10 tahun Ia secara kontroversial muncul di halaman buku Vogue Perancis Dan menjadi sorotan majalah tersebut mengukuhkan Thailand di dunia model Dia baru-baru ini dikagumi banyak orang di acara New York Fashion Week pada Agustus 2017 Dan membawakan busana rancangan Michael Kors Ia pun menjadi wajah L'Oreal Paris pada April 2017 Dan juga menjadi model untuk channel Rob Lauren, La Coste dan baru-baru ini Di peragaan busana musim panas Dog & Gabbana pada Milan Fashion Week 2017 Yang berlangsung pada tanggal 20 hingga 26 September tahun lalu Remaja Perancis ini sekarang telah bergabung dengan agen model IMG Dan memiliki lebih dari 1,6 juta pengikut di Instagramnya lho Gadis tercantik di dunia ini pun membuat debut fashion week Untuk duo desain Italia pada Februari 2017 Saat mereka memamerkan koleksi musim gugur atau dingin pada tahun 2017 Nah Kak Henry, boleh dong disini tuh ada berapa jenis dessert sih? Untuk jenis dessert kurang lebih kita ada sekitar 30 atau 40-an Wah banyak banget ya, berarti variasinya tuh banyak kayak ada Sebenernya variasinya itu gak gitu banyak Cuman kan kadang kita kayak mix and match kayak dicampur aja Kayak bahan-bahan yang ini kan kita bisa kayak ini sama ini jadi nanti dessert ini Nah itu pertanyaan aku, gimana cara taunya kayak Ini cocok nih makanannya sama ini misalnya kayak ada Ya kayak ini, ini campurannya banyak gitu Itu dapet ide dari? Coba sendiri sih waktu itu Kita coba-coba sendiri terus sama kita kelompokkan berdasarkan harga Oke Jadi kalo misalkan nanti ada yang akhir bulan ini tapi pengen dessert Pengen yang budgetnya murah tapi pengen yang tetep adem-adem seger ada es krimnya Nah kita kelompokin ini yang isinya yang gak gitu, costnya yang gak gitu tinggi Jadi satu dessert kayak gitu Oke, nah kalo untuk yang best seller? Yang best seller apa? Best seller kita ada dua item, kita ada singfu sama yang mango shaped ice Dan kebetulan kita lagi musim mangga, jadi manganya itu manis-manis semua Ini lagi kekinian ya yang ini Nah aku mau ini deh, yang ini tuh bisa dijelasin isinya apa aja sih? Kita ada ketan hitam, kacang hijau, yang ini cube ball dari ubi sama dari talus Kemudian yang ini mochi sama jeli Kemudian dibawahnya kita ada egg pudding sama taro pudding Oh ini egg pudding, aku bingung ini ada telur di sini Oke Terus bawahnya dia ada safe ice, terus kita pake ice cream Nah nanti kalo misalkan ice creamnya ini cair, jadi otomatis ice cream ini akan jadi sausnya dia sendiri Oh jadi saus maca ya? Betul Nah ini apa? Ini fresh milk, jadi kalo misalkan orang yang lebih suka yang Kalo di Taiwan sendiri itu kayak makan sup Jadi susunya banyak banget Oke Karena di Taiwan kan kebanyakan mereka juga ada musim dingin kan Jadi kalo misalkan orang mau dessert mereka gak pake safe ice tapi disiramnya pake susu aja Oke Jadi ini kalo disini bisa, boleh bisa dipake susunya atau engga? Tapi kalo dari kak Henry sendiri, rekomen pake atau engga? Pake Nah kalo untuk harganya sendiri Harga yang ini kan karena kita korsi yang ini paling besar dan memang paling lengkap, jadi ini sekitar 45 ribu Oh jadi ada ukurannya sendiri atau gimana? Engga untuk yang singfu, karena memang korsinya dia yang paling gede Oh oke Jadi paling lengkap, singfu sendiri sebenernya artinya adalah happiness Jadi ini adalah a bowl of happiness, jadi orang makan ini pasti happy, puas gitu Oh oke, kita coba ya Kalau untuk semuanya apakah ini buatan? Home eat Home eat semua Home eat semua Hmm Enak Enak Nah lanjut Next, yang kedua Nah ini yang sedang kekinian Mango chef ice Jadi sebelum yang lain terkenal sekarang, dia udah duluan Jutangkannya udah duluan, udah ada mangga ice kayak gini Boleh dicapain ini isinya apa aja? Kalo ini ada mango, kemudian seharusnya kita ada kayak boba mangga sama ada kayak jelly juga Kemudian cuman kan itu barang-barang yang dari Taiwan kan sekarang lagi susah jadi kita ganti dengan apa namanya jelly mangga aja Jelly Oh jadi ini ada bahan-bahan yang memang di Dari Taiwan Dari Taiwannya Iya Nah kalo untuk, yang ini harganya berapa? Kalo yang ini sekitar 35 ribu 35 ribu Iya Ini manganya manis ya Kita coba gini Enak Nah kalo untuk jam sibuk biasanya itu jam-jam berapa sih? Jam sibuk Atau kalo ga bulan tersibuk yang gaya, wow rame banget nih Kalo bulan kurang lebih sama, cuma kalo misalnya yang ga gitu rame justru malah bulan Juni, Juli, Agustus Oke Tapi kalo misalkan jam sibuk kita justru malah jam 7 malem ke atas Jadi lebih banyak orang yang ngasih ini untuk malem-malem ya Iya Kadang kayak mereka mau belajar atau mau main kayak gitu biasanya malem Hmm Cocok ya untuk kayak ngobrol, untuk kerjaan tugas Nah kalo katanya disini bisa pake ojek online, nah itu gimana sih sistemnya? Ini kan sedangkan ini ice gitu, dessert Kita sih memang sarankan kalo misalkan gojek pun Untuk daerah yang terlalu jauh sih engga Untuk sampai kemaren daerah paling jauh kita sampai ke kota Kasablaka Itu macetnya sih masalahnya Tapi kan ojek Oh iya sih Tapi sampai sana juga masih lumayan berbentuk Jadi sampai kayak es krim gitu ga sampai bener-bener yang cair semua gitu Kemudian kalo untuk es batu kita juga bisa Jadi kalo misalkan sampai es batunya cair atau apa Orang kan tinggal buang airnya aja terus tinggal dicabur semua Nah kalo untuk dari seluruh jenis dessert disini ya Kisaran harganya berapa? Dessert kita mulai dari harga Rp20.000-Rp25.000 sampai paling yang mahal yang singfu yang Rp45.000 Nah iya ini si best seller ini ya Nah kalo untuk promo nih ada ga sih apa ya misalnya untuk promo student atau apa? Kita setiap hari Selasa Rabu sama hari Minggu Itu kita ada promo student kemudian ada promo ladies night sama hari Minggu tuh kids Nah apa tuh promonya misalnya? Kalo yang student beli dua gratis satu Waduh Kalo misalkan yang ladies night itu buy one get one tapi khusus minuman Sama kalo kids kita kasih langsung free mango pudding Wah banyak nih ya promonya jadi wajib banget buat nongkrong mau nugas apa bisa banget di tangian ini di Tanjung Duren Nah boleh dong promosiin untuk sosial medianya dan tempatnya dimana sih? Untuk sosial media untuk Instagram dengan Facebook kita sama Kita pake tangyuan Asian dessert Kemudian untuk lokasinya di Tanjung Duren Raya nomor 71 Jakarta Maret Nah untuk harapannya nih mau buka cabang atau gimana? Harapan kedepannya? Harapan kita sebenernya udah ada cabang yang di PHX yang di Progold Tapi dia kayak lebih ke footcourt ya Oke Nah untuk harapan kedepannya mungkin ada cabang-cabang yang lebih banyak Oke nah terima kasih banyak kayak Kak Henry sudah diajak Boleh diajak ngobrol-ngobrol dan cicipin Tang Yuennya Tang Yuennya Tang Yuen Gak kerasa udah setengah jam Gue Hana dan Kak Henry nemenin kalian semua Akhir kata Hana pamit, Kak Henry pamit Bye 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax